Malam guys, kembali lagi ke youtube channel aku Jadi malam hari ini seperti biasa Aku buat kontennya malam hari lagi Jadi kalau misalnya wajah aku nih Pelosan seperti ini, ini dikarenakan Aku udah lepas makeup Dan juga aku udah bersih-bersih Udah pake krim malam segala macem Dan suasananya pas banget nih Aku ngonten jam sekini Karena anak-anak aku udah pada tidur Nah buat temen-temen semua Yang barusan pake bendings Kalian jangan khawatir Kalau misalnya mengalami hal-hal Yang akan aku ceritakan nanti Tapi sebelum aku Menceritakan itu, aku Mau kasih tau nih ke kalian Kalau misalnya kalian membutuhkan Produknya, kalian bisa beli di Toko yang ini ya Dan langsung aja konsultasi ke aku Karena aku disini bakalan Ngejawab konsultasi kalian Temen-temen semua, nanti aku juga Akan share sedikit Foto ataupun video Barangkali kalau aku mahasiswa videonya ya Yang sudah dikasih izin oleh Customer aku pribadi Karena banyak banget yang udah berhasil Dan sudah banyak banget Testimoni-testimoninya Nah disini aku mau Langsung aja kasih tips buat kalian Yang mengalami kemerahan di wajah Pada saat kalian menggunakan Bendings Indonesia Buat temen-temen di rumah Nih ya, aku mau ingetin sekali lagi Kalau misalnya kalian adalah pengguna bening Yang baru Pastikan untuk kalian semua di rumahnya Sudah menetralkan wajah kalian Dari skincare yang sebelumnya Nah kalau misalnya belum netral Aku harap kalian menetralkan terlebih dahulu ya Selamat 3 atau 7 hari Nah hanya menggunakan sabun Sabunnya bening seperti ini Dan juga day creamnya bening yang seperti ini Jadi kalau misalnya kalian tuh lagi proses menetralkan Kalian bisa menggunakan sabun dan day cream Selama 7 hari dulu ya temen-temen ya Kalau misalnya sudah 7 hari Baru kalian bisa pakai rangkaian yang complete-nya gitu Nah itu tips pertama dari aku Untuk mengurangi iritasi atau kemerahan pada wajah kalian Jadi kalau misalnya temen-temen di rumah Cuma pakai skincare drugstore Misalnya ya drugstore itu Contohnya nih kayak makeover Misalnya pakai wardah gitu ya Skincare-skincare yang dari drugstore Nah kalian bisa Apa namanya Kalian bisa langsung menggunakan produk dari Benings Indonesia Gitu temen-temen Itu tips pertama dari aku Pastikan kalian sudah menetralkan Wajah kalian dari skincare sebelumnya Nah tips kedua dari aku Nih buat temen-temen semua Yang menggunakan Benings Indonesia Pastikan kalian mencuci wajah kalian tuh dengan bersih Nggak perlu digosok-gosok Nah kalau kalian suka pakai makeup Pastikan juga nih ya Kalau misalnya suka pakai makeup Kalian harus double cleansing Double cleansing dulu Nah kalau sudah double cleansing Baru kalian lanjutkan dengan mencuci wajah Nah kalau kalian sudah cuci wajah Nih pastikan mengeringkannya Dengan menggunakan handuk Yang khusus hanya untuk wajah Ataupun bisa menggunakan tisu Kalau kalian sedang membersihkan Atau mengeringkan wajah Jangan digosok ya temen-temen ya Jangan digosok sekali lagi Jangan digosok karena bisa menyebabkan Kemerahan atau iritasi Jadi kalau sudah Kalian bisa lanjutkan dengan menggunakan tonernya Nah untuk kulit yang benar-benar sensitif Tips dari aku Kalian bisa menggunakan kapas Kalau misalnya kalian menggunakan kapas Itu bisa mengurangi penggunaan toner Jadi kalau misalnya tonernya terlalu banyak di wajah Atau kalian pas pakainya dengan cara disemprot Biasanya itu kebanyakan ya Itu bisa menyebabkan kemerahan pada wajah kalian Jadi kalau misalnya kalian lagi pakai toner nih Tonernya dari Indonesia Kalian bisa menggunakan kapas Itu tips ketiga dari aku ya temen-temen ya Tadi kan yang pertama kalian harus wajib netralin ya temen-temen Yang kedua pakai sabunnya Jangan digosok Dan juga dikeringkan dengan pelan-pelan Dengan di tap-tap gitu Nah yang ketiga kalian bisa menggunakan Si toner Ini dengan kapas Jangan digosok juga Kalau misalnya kalian gosok Itu bisa menyebabkan kemerahan dan iritasi Nah kalau temen-temen sudah menggunakan si toner Dari benis Indonesia Bisa dilanjutkan dengan menggunakan si serum Kebetulan disini aku pakai contoh dari aku sendiri Pribadi aku lagi pakai serum dark spot dan juga gold Kalau misalnya kalian pakainya di siang hari Nih kalian bisa pakai serum yang gold ini Kalau untuk mencerahkan Untuk mengurangi kemerahan Bisa pakai serum gold ini Selain itu serum gold bisa membuat wajah kalian tuh Lebih simmering splendid gitu lah ya Karena ada glitter-glitter emasnya Nah kalau sudah pakai si serum Pakai serumnya juga tidak boleh terlalu banyak ya temen-temen ya Secukupnya aja Dilanjutkan dengan menggunakan si day creamnya Jadi disini kalian pakai day cream ini Wajib banget diulang Kenapa wajah kalian itu bisa jadi merah Wajah kalian merah itu dikarenakan Nggak rajin pakai day creamnya Jadi day cream itu wajib banget diulang 3-4 jam sekali Dalam sehari itu wajib diulang Nah kalau misalnya kalian tidak ada aktivitas di rumah Sore itu pilihan sih Mau dipakai atau enggak Tapi kalau baiknya kalian pakai lagi Sebelum kalian tuh mau tidur gitu Jadi kalau misalnya masih banyak aktivitas si day cream ini dipakai lagi aja Setelah sholat dipakai lagi ya temen-temen ya Nah itu juga bisa mengurangi kemerahan atau iritasi Di wajah kalian pada saat menggunakan bening Indonesia Nah kalau misalnya nih kalian menggunakan rangkaian bening Indonesia di malam hari Kalian bisa pakai si night creamnya ya Pakai night creamnya tipis-tipis aja gitu temen-temen Jadi kalau misalnya kalian pakai produk dari bening Indonesia Itu tidak boleh terlalu tebal Karena tebal juga itu tidak membuat langsung hasilnya jreng gitu ya temen-temen Tapi emang hasilnya bertahap Karena ini skincare-nya Bepom ya temen-temen ya Jadi buat temen-temen nih yang suka mengalami kemerahan Pastiin kalian sudah menyimak ya tips dari aku Yang pertama kalian wajib netralin dari skincare sebelumnya Yang kedua kalian wajib bersihin wajah Dengan tata cara yang benar Kalau suka pakai makeup kalian bisa pakai Apa namanya Misal water double cleansing dulu lah intinya Terus yang ketiga Kalian bisa pakai tonernya dengan menggunakan kapas Ingat pada saat mengeringkan wajah setelah cuci wajah Ataupun menggunakan toner Kalian tidak diperbolehkan untuk menggosok-gosok si wajah kalian Supaya tidak menimbulkan iritasi atau kemerahan Yang keempat kalian harus mengulangi penggunaan day creamnya Supaya tidak kekurangan perlindungan ya wajahnya Karena S530 yang ada di day cream itu hanya bertahan 3-4 jam saja Yang kelima kalian menggunakan si night creamnya 15 atau 30 menit sebelum tidur Karena apa? Karena si night cream ini Kalau misalnya kalian pakai langsung tidur Kemungkinan nempel di bantal Terus kalau misalnya kalian pakainya Apa namanya Kelamaan atau barangkali kalian masih ada aktivitas di luar Itu bakalan gak maksimal Karena debu bakalan nempel lagi ya teman-teman ya Nah itu aja sih tips dari aku Kalau kalian masih mengalami keluhan tersebut Kalau mau konsultasi lebih lanjut Kalian bisa langsung hubungi nomor WA aku yang ada di sini Ya Ataupun kalian mau mendapat produk yang original Kalian bisa langsung aja belanja di toko aku Shopee ku Ataupun tiktok aku di sini Ya jadi kalian bisa dapat produk yang original Gitu teman-teman Oke semoga tips aku bermanfaat Jangan lupa di like Di komen Dan di share video ini Semoga membantu ya teman-teman ya Aku pamitkan diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh